Hai hai semua jumpa lagi di channel Mama Linda cantik ya di sini Mama akan unboxing ini dia guys so ini apa ya ini adalah stiker buku guys Nah kenapa disebut stiker buku karena stikernya ini bentuknya seperti buku gemoy nah seperti itu ya guys jadi sekarang ini stiker itu macem-macem guys ada yang bentuknya stiker buku ada yang bentuknya kayak tape roll gitu ada yang bentuknya satu-satu ya jadi macam-macem dan ini praktis banget karena bentuknya dia itu seperti buku guys nah mantep banget Oke langsung aja ya guys untuk motifnya yaitu sinemoral nah jadi sinemoral ini untuk adik-adik sekalian dan buat kita semua ibu-ibu atau bapak-bapak ini sepertinya sudah nggak asing ya karena sinemoral ini disuka anak-anak dan biasanya kalau anak-anak dia nyebut-nyebut gitu ya sinemoral sinemoral nah jadinya kita nih para orang tua jadinya tahu yang mana karakter sinemoral itu dulu waktu pertama kali sinemoral ini lagi booming ya waktu keluar itu kan mama juga sempat ngerti itu sinemoral itu apa sih ternyata sinemoral adalah kartun karakter Sandrio terbaru ya jadi ini baru kalau yang lama kan misalnya kayak Hello Kitty kemudian Pocahko ya kemudian Bad Batch Maru Nah itu kan termasuk edisi edisi jadul ya guys kalau yang ini edisi yang baru nih anak-anak sekarang sinemoral ini kemudian ada juga pom-pom purin dan temen-temennya Oke guys nggak pakai lama langsung aja kita sekarang unboxing yeay jadi ini adalah buku tapi isinya itu sticker ya guys tetapi selain stiker ada lagi ada tambahan-tambahan gitu variasi so apakah variasinya langsung aja kita kepoin jadi untuk pertama Mari kita ukur ya ukurannya berapa Oke jadi untuk ukurannya ini sekitar 12,5 guys kesampingnya kemudian untuk keatasnya ini Hai itu 18 guys nah jadi ini 18 ini 12,5 jadi dia bentuknya agak mini ya nggak gede-gede banget nah ini tangan mama segini nah dia segini jadi ini pas banget misal ditaruh di tas gitu ya di tas anak-anak kita itu dia nggak ngabisin tempat Oke kemudian motifnya gemoy banget sinemoral dan warna khasnya kan biru ya guys nah ini biru jadi cakep banget kemudian untuk sisi baliknya ini seperti ini juga ada karakter sinemoral nya dan ini kayak keterangannya gitu ini untuk spesifikasinya 125 x 175 mm ya guys jadi 12,5 x 17,5 cm untuk sitnya 24 sit Oke langsung aja kita lihat isi dalamnya tersebut Oke guys 12 tera nah jadi di dalamnya itu terdiri dari tiga bagian nah tiga bagian kenapa mama sebutnya tiga bagian karena ada tiga bagian yang berbeda guys pertama untuk awalnya ini kan stiker ya dia mau fokusnya ke stiker nah jadi ini di depan ini ada stiker nah seperti ini kemudian di belakangnya ini ada kayak gini ini bukan stiker ya guys kalau yang ini bukan stiker tetapi misalnya kita mau potong nih ya misalnya ini dipotong kemudian dilem gitu dibuku buat hiasan itu bisa juga guys nah kayak gitu nah ini ini bagian kedua bagian ketiganya ini guys jadi ada kayak semacam notusnya gitu dan untuk notusnya untuk yang kalang ini itu dia kotak-kotak ya guys jadi ada juga yang dia notusnya itu kayak garis lurus gitu guys kayak yang buku-buku biasa dipakai untuk buku catatan itu kolam ini kan tipe matematika ya guys nah seperti itu ini oke guys langsung aja kita lihat satu persatu lembarnya dari stikernya tadaaa nah ini stikernya banyak banget ya guys jadi satu lembar nah satu lembar ini isinya banyak banget stiker mama akan coba gini kan ya biar nggak kecampur gitu nah kayak gini jadi ini stiker semua guys nah ini adalah stiker semua stikernya memang dia kecil-kecil guys kecil-kecil tapi unyu banget mari kita coba ukur ya kira-kira berapa sih ukuran stikernya mama akan coba ukur yang ini ini agak gede nih ini dua setengah guys kali kali dua nah yang ini agak gede ada yang kecil yang kecil misalnya kayak ini ya ini mini banget nih cinnamorol tapi mini ini satu senti guys kali satu senti kalau yang ini ice creamnya tambah mini lagi mungkin enggak sampai satu senti ya enggak sampai satu senti guys nah jadi lucu banget ada yang kecil-kecil ada yang agak gede kayak gini ada tulisan-tulisan juga kayak gini nah kayak gitu untuk isinya stikernya mari kita hitung satu 31 guys jadi satu lembar ini isinya 31 dan tiap lembar itu beda-beda ya guys untuk stikernya itu ada berapa lembar mari kita hitung satu dua tiga empat lima enam tujuh ada delapan guys ini delapan nah kemudian yang ini ini itu dia bukan stiker dia kertas ya guys dia karton nah jadi bahannya tebel dan gambarnya ini itu persis dengan gambar stiker yang di depan ini guys nah jadi ini kan gambarnya berupa stiker kalau ini berupa kertas guys jadi misalnya kalau sobat sekalian perlu misalnya mau digunakan sebagai hiasan ini bisa digunting aja digunting kemudian ditempelin gitu guys nah kayak gitu ini bentuknya sama kayak gini sama jadi ini juga ada delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan nah jadi delapan guys nah kemudian untuk motif-motifnya karena kalau yang depan ini kan dia transparan ya dia kan seperti ini di sela-selanya itu transparan jadi kita kalau mau melihat itu kesulitan jadi untuk motif satu persatu halamannya kita lihat dari yang ini aja ya guys nah oke karena ini sama yang depannya itu sama cuman yang depannya itu stiker kalau ini enggak dia kertas gitu karton ya oke guys langsung aja kita lihat satu persatu ya nah ini ini halaman pertamanya ini halaman kedua udah goodnight disini lucu banget ini ketiga yang ketiga ini dia lebih ke sinamoral semua nih sinamoral semua nah ini ini ada sinamoral kayak gemeter lucu sekali nih guys ini ada yang happy ada yang sedih ya nangis nah jadi ini semua semua tipe karakter nih yang belakang nah ini sinamoral juga tapi ini dia pakai kayak baju monyetan gini ya nah ini lucu banget guys ini sama temennya happy beam oke untuk yang belakang nah ini ini ada juga guys Hai nah kayak gini untuk belakangnya nah ini belakangnya belakangnya lagi belakangnya lagi nah sudah delapan lembar dan untuk ininya juga delapan lembar ya guys untuk yang kertas kotaknya ini ini bisa diisi misal mau buat diary atau apa itu bisa guys nah jadi buku ini unik banget ya buku stiker ini unik banget karena dia bentuknya buku praktis kemudian dia terdiri dari banyak lembaran stikernya pun banyak ratusan kemudian ada juga yang bentuk bukan stiker kayak gini dan kita bisa lagi kemudian dari gak jadi ini diari guys Nah jadi mantul banget Oke guys sekian dulu review mama kali ini tentang stiker buku sinamoral See you in the next video Thanks for watching bye hai 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 Hai